Orang-orang sering lupa bahwa negeri kita adalah negeri yang terkenal dengan keramah tamahannya. Kita seolah sibuk dengan kemarahan dan ketidakpercayaan, sampai-sampai lupa untuk kembali pada fitrah sebagai manusia, berbuat baik untuk satu sama lain. Terima kasih telah menonton! Selepas berbincang, tidak bisa terlalu lama singgah, saya kembali ke rumah Pak D. Hari sudah hampir siang, kami mesti bergegas mendaki jika tidak ingin tiba di campground terlalu malam. Seberes packing, saya dan tim diantar oleh fakih menuju base camp Brigade. Ini di markas Brigade. Brigade itu adalah ibaratnya ranger-nya lah di sini. Orang yang memantau juga karena Dempo ini kan sedang dalam pembenahan menuju lebih baik ya Bang ya. Jadi yang tadinya tata kolanya masih, mohon maaf, masih kurang sebelumnya. Nah sekarang kita lihat arah yang lebih baik. Dari balainya tadi sudah oke. Ini kawan-kawan yang menjaga di sini agar tidak terjadi hil-hil yang tidak diinginkan. Brigade adalah singkatan dari Balai Registrasi Dempo. Meski belum terlalu lama diresmikan, tapi menyenangkan rasanya untuk tahu bahwa perizinan di sini sudah lebih baik dibandingkan cerita kawan zaman dahulu kala. Ada langkah pasti dari Brigade yang berkoordinasi dengan Bispar agar Dempo terbebas dari sampah yang sempat menumpuk pada zaman dahulu kala. Kita di sini dibilang orang bukan kita naik gunung ya, manjat gunung. Karena 4-wheel drive ya Pak. Orang 4 WD Pak. Jadi tangan kaki semua dan kul ketemu jidat. Sesudah registrasi, perjalanan pun dimulai. Kami melewati warung-warung, lalu menyusuri jalanan dengan pemandangan terbuka yang indah. Pagar alam memang terasa lebih sejuk dan tenang. Mengingatkan saya pada kampung halaman. Menon zaman dulu orang mendaki dempo, ini namanya Kalisuren. Untuk mendaki dempo harus ambil air uduk dulu di situ untuk membersihkan badan biar selamat sampai ke atas. Itu di tahun 60-an itu sudah tertera di situ. Jadi kalau yang mengguide saya, itu otomatis saya berhenti di sini. Karena ini pintu goibnya di sini. Berdoa tak akan pernah selesai. Atap negeri, Sumpah! Terus menyusuri jalanan dengan perkebunan di sisi kiri dan kanan, kami pun tiba di jalur awal pendakian. Pak, berarti jalur yang luas ini sudah harus berganti sekarang ya? Kita mulai masuk trek kebun teh ini yang terkenal ya. Titik awal pendakian Gunung Dempo. Kampung 4, 1575 MDPL. Jadi kalau ketinggian Dempo itu sekitar 3.159. Ini sekitar 1,6 kilo vertikal. Kita akan memulai perjuangan kita dari sekarang. Oke, kita masuk jalur ya, Pak ya. Kami harus menyisir kebun teh hingga masuk semak yang uniknya membentuk lorong panjang yang membuat kami harus berjalan sedikit menunduk. Kami kemudian tiba di pintu rimba. Dari sinilah pendakian yang sesungguhnya akan dimulai. Tapi berhubung saya dan tim berjalan kesiangan, ada baiknya mengisi perut terlebih dahulu, memakan masakan bukde yang meskipun sederhana, terasa nikmat di perut. Pak, deh. Pintu rimba kita. Pintu rimba. Wow, ini kita baru dari tadi berjalan, baru masuk pintu rimba. Artinya apa tuh? Muke lawang silam? Muke. Pintu depan. Pintu depan. Nice, nice, nice. Pak, jadi sejarah Dempo sendiri ini namanya aslinya sebenarnya gunung apa, Pak? Gunung Dempu. Dempu? Iya, Dempu. Artinya apa, Pak? Artinya Dempu itu bisa dibilang di situ ada suatu keajaiban, karena waktu dulu, jadi di sini untuk pertapaan dan untuk mensucikan diri para sunan dan para seh. Tapi makin lama namanya jadi berganti jadi Dempo? Dempo. Karena turun-temurun ya? Atau gimana, Pak? Bukan, karena tinggal di Palembang, Palembang itu kan rata-rata berbahasa pakai O, jadi pakai Dempu, bukan Dempu. Kayak Katgalo, apa tuh? Wongkito-Galo. Nah, itu ya. Wongkito-Galo. Wah, sudah kenyang, saatnya berjalan. Suasana kebun teh hilang entah kemana, hutan langsung terasa lebat. Uniknya di Gunung Dempo, kita tidak diberi petunjuk jarak dengan menggunakan ukuran meter, tapi dengan Asmaul Husna. Dimulai dari satu dan berujung di 99. Panjang jalur ada 99 Asmaul Husna. Oh, iya, iya. Nah, ini kita baru nemu yang pertama. Arohman. Arohman. Jadi ke depan, mungkin sekitar jarak berapa langkah kaki, ada lagi yang lain. Kok seperti itu? Seperti itu ya, Pak, ya? Wah, luar biasa sekali. Mantap. Mantap. Agar kita selalu diingat, mengingatkan? Mengingat nama-nama baik milik Allah SWT. Mantap. Track seperti ini mengingatkan saya pada gunung-gunung yang ada di Garut, seperti Cikurai dan Sagara. Mungkin kawan-kawan yang pernah kesana merasakan nuansa yang sama? Nuansa apa tuh? Nuansa capek tentu saja. Sepanjang pendakian, lutut dipaksa menekuk. Ya, saking tingginya tangga-tangga pijakan. Cuaca, akhir-akhir ini sedang hujan ya. Semoga kita dapat hujannya tidak terlalu parah ya. Kalau hujan tidak bisa dihindari. Kita hanya bisa mengantisipasi. Benar gak, Ju? Antisipasi, betul sekali. Kalau kita kesal sama hujan, gak ada habisnya. Makanya bawah jas hujan. Manusia diberi akal untuk mengakali. Kalau orang Sunda bilangnya turtar, alias tuur benang tarang. Tuur berarti lutut, tarang berarti jidat. Lutut kena jidat. Ini tempatnya ini batas terakhir vegetasi kebun teh di zaman Belanda dulu. Ini batang teh yang terakhir di sini. Batang teh yang terakhir. Iya. Yang mana ini? Jadi bisa sekedar ini. Oh ini? Turut ke ini. Batang teh? Iya. Saya kira pohon biasa. Bukan. Oh ini batang teh terakhir berarti? Batang teh terakhir. Berarti seluasi itu kebunnya ya? Iya. Makanya kebun teh di Pagar Alam, BUMN Pagar Alam ini paling-paling lebar. Hutan sudah mulai gelap. Padahal baru jam 2, tapi kabut sudah turun. Cuaca pun cukup mengherankan. Selain langit menjadi gelap sebelum waktunya, beberapa kali terdengar gemuruh di kejauhan. Saya pikir akan hujan. Alhamdulillah kita sudah tiba di sel tersatu. Mata air artinya apa nih Pak? Mata air. Penghaduan Kici. Oh itu tempat istirahat kecil kan? Penghaduan Kici. Tempat istirahat penghaduan. Oke. Berhenti. Berhenti. Oke kita akan beristirahat sejarah di sini. Terus kita siap-siap aja dulu ya. Meskipun belum hujan. Pakai aja dulu. Dari tadi terdengar geledek, tapi hujannya tidak datang-datang Bapak. Iya. Makanya kita. Iya semoga aja. Enggak hujan cuma kayak benuk-benuk gini. Semoga aja. Amin. Kita minta. Gledek terus. Itulah gunanya shelter ini ya Pak De. Iya. Tadi kita sempat berganti dulu. Jadi persiapan sebelum benar-benar hujan. Pakai aja dulu. Nah ngomong-ngomong soal shelter ini, konon yang bikin itu Pak De ini shelter. Wah lah. Tahun berapa Pak De? Pak De buat tahun 2017. 2017. Pak De ini bukan cuma membangun, tapi juga mengambil. Iya. Mengambil sesuatu dari alam ini. Jangan negative thinking dulu. Karena sebenarnya pencinta alam. Makanya saya tidak berani menyebut diri saya pencinta alam. Belum berani. Karena saya belum berbuat sebanyak itu untuk alam. Tapi kelas untuk menjadi seorang pencinta alam itu sudah dilakukan oleh Pak De. Dengan rekan-rekan, pegiat alam, anak-anak mapala. Anak-anak mapala dan juga relawan. Waktu itu ngapain itu Pak De? Pak De mengambil apa dari alam ini? Mengambil sampah. Mengambil sampah. Karena ternyata Dempo ini pernah terkenal. Dulu banyak sekali sampah ya Pak De? Iya benar. Banyak sekali sampah sampai viral kemana-mana. Viral kemana-mana. Bahkan sampah ada yang komen juga bahkan ada yang kumpulin tentang sampah yang jelas. Karena sudah menyebar ke media sosial ya. Tapi Pak De tidak cuma memaki, tidak cuma mengeluh. Tapi berbuat langsung. Turun langsung dengan rekan-rekan mapala, pegiat alam untuk mengambil sampah di sini. Iya. Sudah mulai hujan. Nah sampah yang diambil itu sekitar berapa banyak Pak De? Kalau terprediksi waktu itu ada tonan ya. Sudah bisa turun 2 ton sekitarnya. 2 ton? Iya. Astagfirullah. Di waktu itu. Berarti banyak sekali yang belum sadar akan kawasan ya Pak De? Iya. Sekarang ini mulai bersih dan menurun. Sekarang bisa dibilang bersih. Alhamdulillah. Saya juga melihat mungkin masih ada tadi beberapa yang kita pungkuk juga. Tapi tidak separah itu ya. Iya. Batas kewajaran. Dan semoga kedepannya bisa lebih bersih lagi ya Pak De. Dan untuk kawan-kawan yang ke Gunung Dempo, jangan ke sini terus berpikir, ah gue cuma buang 1 bungkus permen. Kalau 100 orang berpikir buang 1 bungkus permen, jadi ada 100 bungkus permen Pak De. Iya benar. Nanti kita semua yang repot. Jadi biasakan untuk membawa turun kembali sampahmu. Agar Pak De enggak harus bawa tontonan lagi sampah turun. Iya. Dan kita semua akan berbahagia. Benar Pak De? Benar. Mantap. Ayo kita jalan sebelum hujan. Oke siap. Jangan pernah malas untuk buka tutup jos. Maksudnya buka tutup jas hujan. Kadang pengaruhi suhu juga. Kalau pakai jas hujan yang enggak hujan ya panas badan. Tapi kalau enggak pakai jas hujan ketika hujan ya terlalu dingin. Menggigil nanti. Jadi jangan pernah malas untuk buka tutup jos. Nas. Gledek lagi. Sudah repot-repot memakai jas hujan? Eh ternyata cuma prank. Ya tapi begitulah alam. Berada di sini kita tidak boleh malas gerak. Tidak boleh malas mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Jangan sampai meremehkan. Jalur membuat fisik lelah. Tapi di sisi lain punya rekan mendaki seperti Pak D. Membuat kami tetap optimis. Sepanjang jalan tidak henti-hentinya Pak D. Bercerita. Perihal alam, sejarah, legenda, dan lain sebagainya. Kehangatan memang tidak kenal usia. Seharusnya tidak ada senioritas dalam dunia pendakian. Karena di alam kita semua hanyalah manusia. Yang semestinya bekerja sama jika mau selamat dalam belantara hutan. Sore perlahan berganti menjadi maghrib. Ada kebiasaan yang sering saya lupakan. Berhenti berjalan ketika azan berkumandang. Ini baru peralihan dari terang ke gelap. Kalau kata Pak D adalah baiknya kita berhenti dulu. Menghargai azan maghrib. Itu yang sering kita lupa ya. Bukan hanya soal ilmu tapi soal adab. Meski di hutan gemanya sayup terdengar atau bahkan tidak terdengar sama sekali, beri kesempatan pada kawan-kawan yang hendak beribadah. Jika tidak pun, tetap berhenti saja dulu. Toh pergantian hari dari terang ke gelap seringkali membuat pejalan nyasar. Karena mata kita harus beradaptasi. Pak D kembali mengingatkan soal itu. Hari sudah benar-benar gelap. Senter di kepala pun dinyalakan. Seharusnya tujuan kami hari ini adalah sabana, tempat para pendaki biasa beristirahat. Seharusnya pendakian Gunung Dempo itu hanya butuh dua hari. Tapi apa mau dikata? Karena terlambat memulai pendakian, jadwal pun jadi ngaret. Wah, shelter dua, Dep. Shelter dua. Alhamdulillah. Apa? Kita stay dulu malam ini ya di sini ya. Stay dulu. Shelter dua. Nah, ya sudah lah. Cari titik terdekat saja. Shelter dua pun menjadi tempat kami membangun tenda. Ini tenda perdana. Pakai di sini. Modelnya sama aja. Ini tenda yang kemarin sudah bertahun-tahun akhirnya dikasih ke desa Piliana. Waktu mendaki ke Binaya. Oh, jadi ini ambil baru? Baru. Tetap modelnya sama karena ini kesukaan saya. Oh iya. Ager 2P yang flash. Praktis. Praktis. Cepat. 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 Bisa dibikin sendiri. Dan ringan. Nah. Ringan-ringan lagi. Esok rencananya kami akan melanjutkan pendakian, tatkalah hari kembali terang. Malam ini, biarlah kami mengistirahatkan lelah terlebih dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.